Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua kembali lagi di channel Cigu Ardinata Oke di video kali ini Cigu ingin membahas kembali tentang aplikasi GB WhatsApp Pro yang sekarang sudah update terbaru di tahun 2023 dan juga untuk tampilannya tidak hanya tampilan WhatsApp Android akan tetapi di GB WhatsApp Pro ini juga bisa teman-teman rubah menjadi tampilan WhatsApp iPhone seperti ini dan untuk lebih lengkapnya silakan teman-teman perhatikan video ini dari awal hingga akhir dan jangan lupa untuk tekan like video ini komentar dan juga subscribe channel Cigu Ardinata Oke langsung aja kita ke tutorialnya silakan teman-teman download untuk aplikasi GB WhatsApp yang sudah saya sediakan linknya di kolom deskripsi silakan teman-teman klik yang tanda panah ini nah jangan lupa juga untuk mendownload tema iOS-nya nanti dibutuhkan apabila teman-teman ingin merubah temanya menjadi tema tampilan iPhone, WhatsApp iPhone nah dan jangan lupa untuk di Play Store teman-teman download terlebih dahulu untuk aplikasi Z-Archiver nah setelah itu klik yang buka nah namun ngomong-ngomong bila teman-teman ingin merubah tampilan HP-nya entah itu HP Realme atau HP Vivo, Xiaomi dan lain sebagainya menjadi tampilan iOS nah silakan teman-teman lihat terlebih dahulu untuk videoku yang sebelumnya sudah aku upload mengenai iOS 16 nah yang ini full iOS 16 secara ubah tampilan Android jadi iPhone 14 Pro Max ini untuk merubah tampilan HP Android menjadi tampilan HP iOS atau iPhone nah kembali lagi ke Z-Archiver nah disini silakan teman-teman ke folder download kemudian silakan scroll-scroll ke bawah sampai ada GB WhatsApp Pro versi 17.30 disini formatnya masih zip silakan langsung aja di install yaitu klik yang ekstrak disini dibutuhkan password silakan masukkan passwordnya yaitu Ciguardinata seperti ini tanpa ada spasi dan tanpa huruf kapital kemudian klik yang OK bila sudah nanti muncul untuk aplikasi GB WhatsAppnya klik kemudian klik yang install izinkan nah disini silakan pilih yang bahasa Indonesia setuju dan lanjutkan silakan disini masukkan nomor WhatsApp kalian klik lanjut izinkan oke lewati disini terdapat WhatsApp daftar perubahan yaitu tanggal 6 bulan 3 2023 base update nya nah disini bisa teman-teman baca oke klik selanjutnya seperti inilah tampilan awal dari GB WhatsApp Pro versi 17.30 oke kita menuju ke bagian GB pengaturan yang paling utama di bagian atas yaitu privasi dan keamanan silakan disini bekukan terakhir terlihat kemudian scroll-scroll ke bawah untuk panggilan siapa yang bisa memanggil saya silakan untuk semua orang saja atau bisa juga untuk yang kontak saya seperti ini jadi apabila ada orang lain yang tidak terdaftar di kontak HP kalian itu tidak akan bisa menelpon nomor kalian nah selanjutnya disini untuk yang lain yaitu nonaktifkan penerusan pesan anti hapus silakan dinyalakan kemudian perlihatkan centang biru setelah balasan silakan dihidupkan juga dan untuk bagian status sembunyikan lihat status kemudian status anti penghapusan silakan disini dihidupkan nah inilah untuk kelebihan dari GB WhatsApp atau WhatsApp yang modifikasi yaitu kita bisa melihat status orang lain atau kontak di WhatsApp kita padahal di HPnya itu sudah dihapus akan tetapi di HP kita masih tetap ada yaitu dengan ada fitur sembunyikan lihat status dan juga status anti penghapusan jadi selama 24 jam status itu tidak akan hilang di HP kita nah oke selanjutnya bisa kembali kita ke bagian GB Stickers inilah menu terbarunya di GB WhatsApp yang Android West yaitu kita bisa mendownload untuk sticker dan juga bisa membuat sticker di WhatsApp GB ini oke bila teman-teman ingin melanjutkan silakan dipelanjari kemudian untuk pembaruan disini diberitahukan GB WhatsApp Pro versi 17.30 kemudian di bagian tentang juga sama ada pemberitahuan bahwa yang developernya yaitu alexmods.com kemudian bila teman-teman ingin ikuti saya untuk tetap diperbarui yaitu klik yang Twitter Telegram Facebook dan Vkontak disini sudah ada oke selanjutnya di bagian tema ini yang saya maksud di awal tadi teman-teman saya suruh untuk mendownload mendownload tema IOS yaitu tema IOS Cigo Ardenata ini nah yaitu untuk menerapkan tema supaya temanya itu bisa menjadi tema IOS dari awalnya tampilan tampilan WhatsApp Android seperti ini bisa menjadi tampilan WhatsApp IOS yaitu klik yang GB pengaturan nah kemudian di bagian tema silakan memuat tema ini nah kemudian silakan scroll-scroll ke bawah pilih yang folder download untuk tema IOS silakan dicari tema IOS Cigo Ardenata nah yang ini silakan nah maka tampilannya seperti ini sudah mirip dengan tampilan WhatsApp IOS namun tetap terdapat kekurangannya yaitu tidak seperti di bagian MB WhatsApp kalau di MB WhatsApp tampilannya itu benar-benar seperti WhatsApp iPhone ya disini ya cuman mungkin yang agak terlalu kebesaran ini bagian pencarian ini ini terlalu kebesaran dan oke selanjutnya kita kembali ke GB WhatsApp yang tadi nah disini tampilannya sudah mirip dengan tampilan WhatsApp iPhone kemudian kita atur di bagian yang lain di GB pengaturan di bagian umum selanjutnya di bagian gaya tampilan dan nuansa silakan disini all WhatsApp IOS bisa teman-teman download terlebih dahulu bila sudah di klik seperti ini kemudian untuk ikon peluncur nah silakan disini bisa teman-teman pilih misalkan pakai yang warna biru kemudian untuk gaya tulisan silakan teman-teman scroll ke bawah kemudian pilih yang cherry seperti ini yang lainnya silakan kembali kita ke pengaturan selanjutnya klik tiktik tiga GB pengaturan kemudian umum nah pilih yang pengaturan nah silakan untuk app language disini pilih yang Indonesia atau kalau kalian ingin bahasa Inggris ya silakan dirukan bahasa Inggris pilih yang bahasa Inggris nah kemudian untuk yang lain silakan scroll ke bawah ini yang utama tambah batasan teruskan pesan yaitu hingga 250 obrolan silakan dihidupkan nah kemudian silakan scroll ke bawah kemudian kirim gambar dalam resolusi penuh disini untuk kirim gambar agar bisa maksimal dan tidak pecah itu maksimal 3 MB langsung oke nonaktifkan batas berbagi gambarnya silakan dihidupkan juga nah seperti ini ya menurut saya disini tidak usah semuanya dihidupkan karena itu bisa membuat tim dari whatsappnya itu curiga bahwa ini adalah whatsapp yang modifikasi oke nah dan tidak sedikit yang teman-teman pengguna whatsapp modifikasi ini yang kemudian akhirnya di bended atau di akunnya itu di blokir ya karena terlalu banyak menggunakan fitur-fitur lengkap yang ada di whatsapp modifikasi tersebut oke selanjutnya kita ke bagian layar beranda nah silakan untuk bagian header karena disini kita menggunakan ayo style biar tetap ayo style kemudian untuk gaya cerita kalau teman-teman ingin dirubah menjadi aktifkan story seperti instagram ya silakan dihidupkan kemudian untuk memisahkan grup terpisah ya silakan obrolan grup terpisah seperti ini set nama saya tidak perlu kemudian ya cukup silakan kembali ya kita lihat dan seperti ini untuk tampilannya oke sudah mirip dengan whatsapp iphone dan selanjutnya ke bagian pengaturan lain silakan teman-teman kalau ingin di layar percakapan kemudian gelembung dan kutu nah ini bisa teman-teman ukuran teks pesan diatur lebih kecil ataupun lebih besar kalau misalkan terlalu kecil silakan diperbesar kalau misalkan terlalu besar silakan diperkecil dan untuk pengaturan yang lain silakan teman-teman coba supaya kalian lebih puas dengan apa yang kalian inginkan di gb whatsapp pro versi terbaru ini dari cikgu cukup sekian banyak kurangnya mohon maaf terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh